Luhut pengkhianat, menjual Republik ini, anak cucu kasihan, kalau negeri ini gak berdaulat, kalau negeri ini dijual, jadi kita bertanggung jawab ya, buat kepentingan anak cucu kita, kasihan, kasihan ya, kasihan, kita bukan siapa-siapa, kita Indonesia, Indonesia, kita ingin negara ini tetap berdaulat, tetap bersatu, tidak dijual negeri ini, tidak digadaikan, Luhut pengkhianat, menjual Republik ini, anak cucu kasihan. Oke, terima kasih. Oke, kasih sebelahnya, kasih sebelahnya deh. Dari mana Bu? Kita kalau diam tertindas. Oke. Kita harus bangkit melawan, demi anak cucu kita. Cicit kita, generasi kita yang akan datang. Kalau kita diam, nanti anak cucu kita akan menjadi jongas di negeri sendiri. Terima kasih. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kita disini sebagai makmat, bukan suara politik. Kami bersuara adalah suara ibu. Kami hanya menghimbau kepada teman-teman, kepada makmat. Ayo, kita ingin disini untuk anak-anak kalian juga. Bukan hanya untuk anak-anak kami. Jangan menitipkan nasib anak-anak kepada kami. Karena nasib itu ditentukan oleh kita sendiri. Perjuangkan nasib anak-anak anda oleh anda sendiri. Jangan titipkan pesan, jangan titipkan nasib kepada pemerintah saat ini. Karena pemerintah saat ini tidak berhubung. Mantap, mantap. Ya dari kami, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, mundur. Jokowi, mundur. Jokowi, mundur. Suara kami dilindungi oleh undang-undang. Tapi faktanya, suara kami dihalangi oleh para aparat yang terhormat katanya. Yang terhormat katanya. Tapi itu sudah menghabisi suara kami. Karena suara kami ada di atas poster dan ada di banner. Dan itu semua dihalangi. Anda menantang kami sebagai emak-emak. Anda menantang, kami beli. Anda jual, kami beli. Hari ini mungkin 50 emak-emak yang turun. Tapi esok akan jutaan emak-emak yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, baru saja kita lihat barisan emak-emak yang melakukan aksi demo. Menuntut Presiden Jokowi, mundur guys. Kalau dilihat dari aksi tersebut guys, Menurut saya ada beberapa hal yang harus kita apresiasi. Salah satunya adalah mengenai semangat mereka guys. Saya rasa kita semua harus mengakui bahwa mereka ini memiliki semangat yang luar biasa. Yaitu semangat untuk mempermalukan diri sendiri guys. Sekarang bayangkan saja ya. Hanya beranggotakan kurang lebih 50-an orang saja. Mereka turun ke jalanan. Kemudian teriak-teriak tidak jelas yang ujung-ujungnya meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Sebagai Presiden Republik Indonesia guys. Bukankah ini sesuatu yang konyol? Oleh karena itu, saya menyebut bahwa aksi mereka ini adalah aksi yang hanya mempertontonkan kebodohan mereka saja. Dan hanya mempermalukan diri sendiri guys. Oke guys, kita lanjutkan dulu untuk menyimak video berikut ini. Begitu pengisnya dan bencinya kepada agama-agama. Mengindikasikan bahwa mereka adalah PKI. Ateis mereka. Komunis mereka. Banjar-banjar bayaran mereka muja-muja dan mereka beri peluang sebesar-besarnya. Untuk selalu mendistintipkan agama dan mengadu domba antara umat agama. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang bisa dijadikan dasar untuk membangzulkan rezim ini. Saudara sekalian, tidak lama lagi kita akan sampai pada tahapan pemilu Presiden 2024. Di tempat ini, kami ingatkan kepada siapapun yang masih mau jualan agama, jualan identitas untuk semata-mata kepentingan memenangkan satu kelompok. Di sini kami akan melakukan perlawanan dan tidak akan berhenti. Karena bagaimanapun, politik identitas tidak akan pernah membuat masyarakat bahagia, tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat. Dan ini peringatan bagi siapapun yang suka menggunakan jargon-jargon agama, menggunakan galil-galil untuk kepentingan pemenangan kelompok tertentu, maka kami, masyarakat Indonesia tidak akan pernah tinggal diam. Ingat, negeri ini adalah anugerah terindah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini, kita dianugerahi keanekaragaman yang luar biasa. Kena keanekaragaman suku, agama, budaya, ras. Dan itu adalah kenistayaan yang tidak boleh dinafikan. Tidak bisa dibenarkan siapapun mencoba-coba menggunakan politik identitas untuk memecah belah bangsa ini. Kalau kalian masih tetap pada keinginan kalian untuk menjadikan identitas agama sebagai komoditas politik, maka sungguh sama saja kalian dengan mempermalukan negeri kita yang sudah Tuhan takdirkan beragam suku agama dan bangsa. Hari ini di bawah langit Nusa Kambangan, kami tidak akan berhenti melawan kalian. Kami secengkah pun tidak akan pernah mundur bagi tegaknya NKRI harga mati. Cukuplah Syurya, Libya, Irak, Afganistan menjadi negara yang hancur lebur hari ini karena politik identitas yang digaungkan oleh para politisi. Maka jangan sekali-kali negeri kita tercinta, Indonesia, akan kalian jadikan sebagaimana negara-negara yang hari ini hancur, negara-negara gagal. Saatnya, Pilpres harus kita jadikan bersama sebagai wahana untuk memperkerat silaturahim antarbangsa. Untuk memperkuat kembali apa yang ada di dalam potensi negara kita. Jangan sampai kemudian rakyat kembali terpecah belah. Sudah, selesai. Pilpres 2024 tidak ada kecebong, tidak ada kampret. Kita semua adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang menginginkan proses demokratisasi ini menjadi bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pengisnya dan bencinya kepada agama-agama mengindikasikan bahwa mereka adalah PKI. Iya guys, lagi-lagi mereka mempermainkan isu PKI. Dan kenapa sih harus menggunakan isu PKI terus untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi ini. Padahal, sebagian besar masyarakat sudah tidak ada yang percaya lagi guys terhadap isu kebangkitan PKI. Bahkan, kita mayoritas rakyat Indonesia menganggap bahwa isu PKI tersebut merupakan isu murahan yang tidak akan pernah laku lagi guys. Tapi, kenapa kelompok ini masih saja selalu menggunakan isu PKI tersebut? Iya guys, menurut saya kenapa mereka masih saja menggunakan isu PKI karena selain mereka kehabisan bahan, mereka juga merasa kesulitan untuk mencari kelemahan-kelemahan Presiden Jokowi guys. Kita tahu bahwa faktanya Presiden Jokowi adalah salah satu Presiden yang memiliki prestasi yang luar biasa. Dan begitu dipercayai oleh masyarakat. Bahkan, berdasarkan survei guys, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80% lebih guys. Nah, saya kira hal inilah yang kemudian membuat kelompok mereka ini sangat kesulitan untuk mencari kelemahan dari Presiden Jokowi. Sehingga guys, tidak ada pilihan lain atau tidak ada cara lain bagi kelompok ini selain memainkan isu PKI. Mereka menggunakan cara-cara yang menurut saya keji dan kotor. Selalu mengait-ngaitkan pemerintah dengan PKI. Hanya untuk mencapai tujuan politiknya. Licik, keji, kotor dan munafik. Itulah beberapa ciri dari kelompok ini guys. Dan bahkan menurut saya bahwa yang mengancam NKRI ini sebenarnya bukanlah PKI guys. Tapi yang mengancam NKRI ini adalah kelompok barisan orang-orang sakit hati yang selalu menyerang pemerintahan ini dengan isu PKI tersebut. Oleh karena itu guys, kita harus selalu waspada dan jangan pernah mudah percaya dengan segala bentuk provokasi mereka. Sekian video kali ini dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!